Intro Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda Guru Pembelajar Pada kesempatan kali ini kami membagikan pedoman praktik pemolahan dan penilaian hasil belajar Mekanisme penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan Prosedur penilaian, penentuan KKM, isi-isi, instrumen, memolah, analisis, interpretasi Pelaporan serta pemanfaatan hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan Diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direkturat Jenderal Berkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komponen-komponen perubahan mempertajam pemahaman KKM sebagai standar ketuntasan satuan pendidikan Cakupan materi pada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun Alur remedial pembelajaran termasuk penilaiannya Pengolahan nilai hasil belajar pada aspek pengetahuan dan keterampilan Pengembangan penilaian oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi Untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik Terima kasih telah menonton! 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 Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas untuk menunggu kembangkan sikap. Perilaku dan karakter setiap peserta didik. Penilaian sikap spiritual dilakukan dalam rangka membentuk sikap siswa agar mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sanggung. Dan percaya diri dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka berada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!